Baik, kita mulai. Semua sudah hadir ya. Could you please turn on your camera? Uki, Ogi, Ori, Ilham, Isma, baru lima orang. Ihsan, Adib, Adib. Adib kemana Adib? Oke. Oke. Ya, oke. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you this morning? Gimana kabarnya? Perjuangan kalian sudah sampai kemana, Nyi? Oke. Baik, kita ketemu lagi di sinkronus ketiga di pembelajaran agenda keempat. ya, sinkronus pertama kita coaching agenda. Kemudian kemarin hari Saturday ya. Saturday kemarin kita sinkronus kedua. Kedua dari agenda keempat, mana pembelajaran kita kemarin berbicara tentang coaching dan mentoring. Nah, hari ini hari ini pembelajaran kita masih berhubungan dengan pembimbingan perancangan atau pembimbingan RA dimana seperti biasa kita langsung saja nanti pembimbingan per individu silakan nanti siapa yang mau terlebih dahulu mau mengajukan draft perancangan aktualisasinya. Ya, ngomong-ngomong kemarin kita di tugas harian itu kita sudah sampai tugas hari keberapa itu? Hari keberapa tugas kita sudah? Hari ke 16 kemarin 17 18 ya. Hari ke 18 atau hari ke 17 sekitar itu ya. Kemudian kalau nggak salah waktu evaluasi akademik itu hari ke 15 ya. Sekarang 18 Pak. Sekarang 18 ya Luk ya? Ya Pak. Di hari 18 artinya kemarin itu saya sudah memberikan tugas untuk hari ke 16 17 ya. Untuk hari ke 16 17 ya. Di hari ke 16 itu sudah 9 orang yang mengumpulkan kemudian di hari ke 17 itu ada baru 2 orang. Nah di hari ke 17 ini apa tugasnya? Apa tugasnya di hari ke 17? Apa tugasnya Ki? Ini Pak membuat kancangan aktualisasi secara lengkap Pak dari bab 1 sampai bab 4 Pak. Draft RA ya? Iya Pak. Oke. Oke. Baik. Berapa yang lengkap ya? Sampai ke jadwal sudah? Iya Pak. Sampai ke jadwal Pak. Baik. Jadi balik sama-sama kita lihat yang sudah mengumpulkan ada dua orang ada Ogi dan ada Ori ya. Iya. Mungkin kita sama-sama lihat nanti yang lain silakan nanti diambil pembelajarannya ya kaitkan dengan rancangan aktualisasi yang akan kalian buat. Oke. Kita mulai dari ini siapa ini? Ini Ogi atau Ori ini? Ogi dulu ya. Gak apa-apa kan Ogi? Dijadikan sampel pertama? Iya Pak Pak. Gak apa-apa. Ya. Jangan cekil hati Ogi. Senyum Ogi. Awali harimu dengan senyum ya. Jangan hari dengan senyum. Iya. Ori senyum Ori. Ini pagi-pagi udah tegang semua ini Risma. Iya. Iya. kayaknya yang ceria ini Moni. Moni ceria. Ihsan tegang semua ini. Oke. Mari kita share screen. Mari sama-sama kita lihat. Untuk RA kemarin ada berapa ini? Ada berapa bab? Saya minta ada berapa bab? Ada empat. Ada empat ya? Iya. ada empat itu jadwal ya? Iya Pak. Jadwal. Iya. Mungkin karena empat itu isinya cuma jadwal kayaknya mungkin bisa kita padatkan jadi tiga gak apa-apa ya? Dan masukkan saja ke tiga. Ini tidak dimasukkan sih. Berarti jadi sub G gitu ya Pak? Iya betul. Jangan salah. Ya sub judul ya. Oke. Baik. Kita mulai dari bab satu. Oke ya. Nah bab satu di bab satu ini kalian bercerita hal-hal kalau coach boleh menyarankan kalian buat secara deduktif. Deduktif di sini maksudnya kalian bercerita hal-hal yang umum dulu kemudian kalian bercerita kepada yang khusus. Jadi imbaratnya itu kalau seperti bangun-bangun matematika itu bangun ruang matematika itu seperti kerucut kerucut terbalik ya apa namanya yang seperti ini kalau kerucut gini kan kalau terbalik gini apa bukan gini kalau gini love ini ya gini terbalik gini dia apa namanya prisma atau apa ya gitu gitu lah pokoknya jadi kalian bercerita dari hal-hal yang umum ya hal-hal yang umum kemudian kemerujuk ke hal-hal yang khusus ya baik kita lihat Ogi jadi Ogi di latar belakang bercerita tentang ini ya oke umum umum nah ya seperti ini ini sudah sudah bagus sini yang Ogi ini jadi dia cerita umum dulu ya kemudian dia cerita ke yang khusus yang ini nah dia cerita khusus dia sudah masuk ke kira-kira isu apa yang diangkat ya kira-kira isu apa yang mau diangkat nah gitu ya setelah itu setelah isu yang diangkat kemudian Ogi bercerita tentang isu yang isu yang terpilih dari berkiga itu apa ya dan kenapa isu itu perlu diselesaikan nah ke masih ada yang kelemahannya yang Ogi ini coba nanti Ogi ditambah masih ada waktu ya ditambah kalau ada berbicara tentang fakta dan data misalnya fakta apa berbicara tentang angka boleh berbicara tentang angka juga boleh atau berbicara tentang fakta apa yang sebenarnya terjadi di lapangan ya oke gitu itu yang si itu Pak yang 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 dibalain loh Pak yang menurut fakta yang terjadi itu termasuk ya Pak fakta nya itu sih Pak kalau ditunggu-tunggu nggak tahu oh gitu tapi nggak berbicara belum ada data-data angkanya ya karena belum nggak ada ya nggak sih Pak cuman kalau misalnya kejadian yang Ogi amatin selama selama apa ngerjain verifikat bekerja sebagai verifikator itu ya ini Pak maksudnya kalau telat itu apa terus nanya juga kan sebenarnya kalau telat kenapa telat itu yang paling bawah kalimat paling bawah itu kan ada yang yang mengambil SPP ganti uang kalau misalnya si dokumennya telat sama pengarsipan dokumennya jadi lambat juga itu sih Pak oh gitu ya oke lah kalau begitu nggak apa-apa kalau nggak ada datanya tapi Ogi sudah cerita fakta kenyataan yang ada di lapangannya ya oke bagus lagi terus kemudian di bawah sini Ogi di kalimat di paragraf terakhir ini kan nah bercerita sedikit kalian tentang inovasi apa yang akan dilakukan ya oke oh berarti penyelesaiannya juga kita dimasukin iya betul Ogi masukkan disini di paragraf terakhir ya iya kemarin tuh mau ikut dimasukin misalnya dengan cara bla 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 gitu cuman nanti kayak tidak rahasia lagi gitu tapi tapi kan kita bercerita secara umum berarti dimasukin aja ya Pak ditambahin cara penyelesaiannya apa iya penyelesaiannya apa disini ya di paragraf ini ya di paragraf terakhir ya iya Pak oke terus satu lagi disini Ogi belum bercerita tentang laksar sendiri boleh diceritakan ya boleh diceritakan tentang laksar oke Pak jadi gini jadi misalnya bisa di awal Ogi bisa di paragraf awal dan yang lainnya bisa diceritakan laksar sedikit di paragraf awal ya iya Pak baik Pak jadi misalnya kemudian bisa di laksar laksar itu apa-apa dan sebagainya itu kemudian nanti diceritakan disini bahwa ya laksar itu merupakan salah satu misalnya persyaratan untuk apa ya menduduki jabatan sebagai PNS seperti itu kira-kira ya PNS baru misalnya PNS itu ditempatkan di PNS termasuk juga PNS yang ditempatkan di organisasi-organisasi perangkat daerah gitu ya nah baru nanti disini di di bawahnya itu bisa juga nanti Ogi cerita bahwa salah satu organisasi perangkat daerah yaitu badan pengelolaan keuangan dan aset daerah seperti itu kan baru nanti nyambungkan ke sini nyambungkan ke paragraf ini apa sih pengelolaan keuangan daerah jadi dia paragrafnya itu nyambung karena kita ditambahin ya betul ditambah ditambah di awal-awal saja mungkin satu atau dua paragraf saja yang bercerita tentang Latsar ya termasuk juga ceritakan sikit juga tentang apa ya yang kemarin Pak masuk di coaching itu bahwa Latsar itu belajarnya ada internalisasi dan organisasi misalnya kemudian yang di internalisasi dan di organisasi kan itu adalah core value SN seperti itu ya oke sehingga nanti berkreasi nah jadi ya untuk OG ditambah seperti itu ada dua yang di awal kemudian di akhir juga ditambah tentang sekilas inovasi apa yang akan dilakukan sekilas saja OG menitirnya nanti ada di bab 3 baik kemudian yang selanjutnya itu tujuan nah tujuan oke OG ini sudah bagus dia tujuannya sudah terbagi dua tujuan umum dan tujuan khusus ya nah ada beberapa cara penulisan bisa juga seperti OG ini atau bisa juga kalian bagi lagi buat lagi sub 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 jadi misalnya sub sub tujuan kan tujuan jadi tujuan aktualisasi tujuan aktualisasi maka bisa langsung kalian buat dulu misalnya para kera pengantar yang menjelaskan bahwa tujuan aktualisasi ini ada dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus bisa seperti itu baru nanti dibuat Satu, tujuan umum Tujuan umum Tujuan umum Baru nanti nomor duanya tujuan khusus Nah, tujuan umum Tujuan umum itu yang Ogi ini sudah Sudah bagus di sini Dia dihubungkannya dengan Core Value ASN Nah, tetapi Akan lebih bagus lagi Yang si Ogi ini ditambah dengan langsung Ke isu yang diangkat Isu yang diangkat Ya, isu Ogi apa yang diangkat kemarin? Belum optimalnya Proses administrasi Kelengkapan SPJ, Pak Ya, betul Jadi bisa jadi misalnya Tujuan umum, tambah umum di sini Tujuan umum Dari dilakukannya aktualisasi Jangan dua kali Jadi tujuan umum Aktualisasi yang dilakukan Oh iya Ya kan Tujuan umum Ya, yang ini ganti dengan umum ya Tujuan umum aktualisasi yang dilakukan Pada pertanyaan dasar CPNS ini Adalah Yang tadi dulu Adalah Mengoptimalkan Itu ya Mengoptimalkan Mengoptimalkan apa itu? Proses administrasi kelengkapan SPJ Mengoptimalkan proses administrasi kelengkapan SPJ Oke Melalui kegiatan Yang mengaktikasikan Nah, seperti ini Nah, nyambung dia kan Jadi gitu aja Langsung sampai terakhir ini Iya Pak Gitu ya Jadi Tergambar di situ Apa yang akan Disa lakukan oleh Peserta alasan Kemudian yang kedua Yang satu Satu ini kan Yang kedua Tujuan khusus Nah, tujuan khusus ini Bisa juga Dibuat per poin Tujuan per poin Ya Ada poin-poinnya Hubungkan dengan Rencana kegiatan Yang akan kalian lakukan Jadi misalnya Tujuan khusus Di adanya Oksiasi pada Udah di kerja ini Adalah sebagai berikut Ya gitu ya Satu Misalnya Nah, satu Coba lihat dari kegiatan OG Ini apa misalnya Di sini Melakukan persiapan Mengumpulkan informasi Nah, yang ini bisa jadi Tujuan khusus ini Jadi Tujuan satu Misalnya Terkumpulnya Terkumpulnya Informasi Terkait Administrasi Penyusunan Surat pertanggung jawaban Atau SPJ Ya A kecil Misalnya Atau Ya A kecil saja Karena sudah satu Tadi kan Karena sudah buruk Sudah angka Sekarang buruk ya A kecil Jangan A besar Kalau A besar Sudah ada yang tadi Yang subjudul Di tujuan tadi A besar kan Kemudian B kecil B kecil Ya lagi ke sini Apalagi misalnya di sini Membuat formulir Oh, tersedianya Formulir Kendali Dan kartu Verifikasi SPJ B kecil ya C kecil C kecil Misalnya yang sini Mengklasifikasi SPJ Terlaksananya Klasifikasi Atau terklasifikasinya SPJ Nah Oke Kemudian Satu saja Nanti yang Implementasikan ini Jadikan yang ini Jadikan yang keberapa Jadi kecil ya Terlaksananya Atau misalnya Terlaksananya Implementasi Kartu Verifikasi Seperti itu Ya Oke Kemudian Ya udah itu saja Jadi Untuk yang Persiapan evaluasi Tidak bisa dimasukkan Ke tujuan Tidak apa-apa Menggambarkan Terlaksana juga Tujuan umum Tercapai juga Tujuan umum Tanya apa Kalau tadi Terkumpulnya Berkas Kemudian Apa tadi G Terkumpulnya Berkas Terjadinya Formulir Kemudian Terlaksananya Implementasi Dan sebagainya Itu Kalau ini Tercapai semua Maka Tujuan umum Tercapai Yaitu Mengoptimalisasikan Apa tadi ya Mengoptimalisasikan Pengelolaan Administrasi Pengelolaan SPJ Oke Gitu ya Dan yang lainnya Kita lanjutkan Kemudian Ruang lingkup Nah Ruang lingkup Ruang lingkup Ini Langsung Berhubungan Dengan Waktu Bisa Ogi Jadi gini Misalnya gini Kegiatan Berfokus pada Verifikasi SPJ Di ruang lingkup Sekarang Sudah Berapa banyak SPJ Yang mau Di Optimalkan Pengelolaannya Itu Maksudnya Gini SPJ Kapan SPJ Kapan Yang akan Dilakukan Dengan Penggunaan Kartu Kenial Itu Kalau Yang untuk Kepulisasi Ini Dari Selama Bulan Berjalan Si Pak Nah Jadi bisa itu Ruang lingkup Itu Ruang lingkup Itu bisa Dua Ruang lingkup Itu berhubungan Dengan Substansi Bisa juga Dan juga Berhubungan Dengan Waktu Contoh Berhubungan Dengan Substansi Misalnya Sedikit Kita Singgung Ori Ori Digitalisasi Pengimpulan Data Oke Stop Ori Digitalisasi Data Misalnya Ini contoh Yang Substansi Jadi Yang Ori Ini Apakah Semua Data Itu Mau Digitalisasi Semua Dalam 30 Hari Itu Tentu Tidak Kan Enggak Makanya Dibatasi Data Apa Misalnya Data Dari Tahun Kapan Sampai Tahun Kapan Atau Data Bulan Kapan Ya Seperti Itu Atau Contoh Lagi Misalnya Ilham Siapa Pengaduan Kemarin Pengaduan Kemarin Siapa Saya Pak Oh Luki Nah Luki Misalnya Di ruang lingkupnya Pengaduannya Bisa jadi Pengaduan Ini Pengaduan Yang Akan Menggunakan G-Form Ini Misalnya Itu Yang Di kegiatan Aktualisasi Ini Di ruang lingkupnya Dipatasi Pada Pengaduan Yang Berlangsung Dari tanggal Berapa Sampai Tanggal Berapa Kemudian Apakah Semua Pengaduan Itu Nanti Akan Dimasukkan Dalam D-Form Oke Kalau Dia Tidak Bisa Dibatasi Pengaduan Yang Digunakan D-Form Ini Menyangkut Misalnya Pengaduan Selingkuh Ada Selingkuh Atau Perceraian Atau Harta Gono Gini Dan sebagainya Atau Waris Dan sebagainya Nah Itu Termasuk Di ruang lingkup Ya Contoh Lagi Misalnya Ilham Ilham Jadi Kemarin Ngambil Tentang Ini Data Jalan Provinsi Ya Nah Ilham Di ruang lingkup Ini Dibatasi Itu Ilham Nanti Bahwa Apa tadi Pemberian Informasi Tentang Peralatan Jalan Provinsi Ini Meliputi Selama 30 hari Ini Meliputi Misalnya Jalan Provinsi Yang Ada Di Kota Bengkulu Atau Jalan Provinsi Yang Ada Di Kabupaten Seluma Yang Tentang Atau Jalan Provinsi Yang Ada Di Kabupaten Bengkulu Tengah Nah Kalau Misalnya Ilham Ternyata Kalau di Provinsi Bukulu Jalan Provinsinya Panjang Kayaknya Nggak Bisa Terlaksana Dalam 30 hari Bisa Juga Ilham Mengambil Lagi Sample Di Kecamatan Jalan Provinsi Di Di Kecamatan Bukulu Kecamatan Raku Sampan Dan Kecamatan Teluk Sagara Nah Gitu Atau Yang Ada Di Kecamatan Padang Harapan Atau Di Kecamatan Di Bukulu Ketahari Atau Bentiring Seperti Itu saja Seperti Itu Kalau Dia Menurut Kalian Selama 30 Hari Itu Tidak Ter-cover Semuanya Ya Gitu Nah Nanti Ketika Misalnya Kalian Ujian Ditanyakan Oleh Penguji Lah Kalau Begitu Aktualisasi Kamu Tidak Selesai Ini Kok Kamu Cuma Ngambil Itu Misalnya Ilham Kok Kamu Cuma Ngambil Misalnya Di Kota Bengkulu Emang Di Kabupaten Kota Lain Yang Ada Jalan Provinsi Ya Jawabannya Ada Kok Kenapa Tidak Diambil Ya Ketan Ketua Pertasan Waktu Jadi Aktualisasinya Artinya Apa Di Laporan Nanti Di Laporan Akhir Setelah 30 Hori Kalian Ada Poin Rencana Tindak Lanjut Nah Di Rencana Tindak Lanjut Itu Nanti Ilham Menuliskan Bahwa Kedepannya Nanti Setelah Selasai Latsar Misalnya Ilham Akan Meneruskan Jalan Provinsi Yang Ada Di Kabupaten Lain Kabupaten Yang Ada Di Provinsi Bungkulu Atau Misalnya Karena Ilham Mengelang Kecamatan Yang Ada Di Kota Bungkulu Dan Juga Kabupaten Kabupaten Yang Ada Di Provinsi Bungkulu Dibuat Perencanaan Dilaksanakan Kapan Misalnya Dilaksanakan Untuk Ilham Panah Panjang Provinsi Seluas Di Provinsi Rencanakan Satu Tahun Maka Rencananya Misalnya Dari Bulan Agustus 2023 Sampai Agustus 2024 Itu Ya Kita Ada Perencanaan Ini Menandakan Bahwa Aktualisasi Kita Tidak Hanya Berhenti Di Masa Habituasi Tidak Hanya Berhenti Misalnya Setelah 30 hari Selesai Aktualisasi Itu Akan Tetap Kalian Laksanakan Walaupun Kalian Tidak Ikut Latsar Dan Kalian Tidak Lagi Dipantau Oleh Lembaga Diklat Kaling Nanti Lembaga Diklat Meminta Cerita Cerita Saja Mungkin Dari Atas Ini Gimana Si Ilham Masih Berlanjuda Oh Masih Syukur Ya Seperti Itu Ya Oke Jadi Gitu Kita Kembali Ke Ogi Si Togi Jadi Gitu Ya Togi Lihat Dulu SPJ Yang Mau Dilakukan Ini Misalnya Ogi Mengampil SPJ Apa Apakah SPJ Itu Cuma Perjalanan Dinis Atau Ada Makan Minum ATK Perjalanan Dinas Honor Rarium Juga Gaji P3K Ya Oke Misalnya Masa waktunya Ogi Tambahin Jadi Selama Masa Habituasi Bisa Bisa Tapi Maksudnya Selama Masa Habituasi Diperkirakan Selama Masa Habituasi Dari Selama Bulan Juni Ini Misalnya Bulan Juni Selama 30 Hari Itu Kira-kira Tercover Ogi Itu Untuk Memverifikasi Atau Melakukan Pengelola Administrasinya Itu Selama 30 Hari Untuk Semua Jenis SPJ Yang Sebutkan Sadi Termasuk Makmin Makan Minum Perjalanan Perjalanan Inas Apatah Kalau Misalnya Kayak Ini kan Selama Kegiatan Habituasi Termasuk Sama Kek Dari Kegiatan Satu Dari Persiapan Kalau Misalnya Cuma Dua Minggu Gitu Bisa Pak Ya Yang Namanya Gini Kan Minggu Kita kan Ada Mungkin Minggu Pertama Ogi Persiapan Persiapan Mungkin Kan Kemudian Minggu Kedua Ogi Baru Penerapan Dua Minggu Misalnya Minggu Ketiga Separuh Minggu Ketiga Ogi Masuk Penerapan Kemudian Masuk Juga Ke Evaluasi Bisa Gitu Mungkin Diimplementasi Nanti kan ada Ogi Menimplementasikan Diimplementasi Itu Bisa Jadi Ogi Bisa Jadi Ogi Cuma Dua Minggu Boleh Artinya Apa Kegiatan Kita Bukan Hanya Langsung Implementasikan Ogi Kita Bukan Pesulap Ternoh Yang Kira-kira Simsalabi Menjadi Apa Pro-pro-pro Langsung Muncul Gitu Gak Pasti Ada Persiapan Dulu Ngomong-ngomong Sama Mentor Dulu Formulirnya Gak Mungkin Juga Oke Langsung Kayak Sulap Itu Simsalabi Menjadi Apa Pro-pro-pro Bus Tiba-tiba Muncul Formulir Kan Gak Kan Ogi Kan Cari Referensi Dulu Kira-kira Gimana Kemudian Formulir Kemudian Konsultasi Kela-kira Mentor Gimana Kira-kira Mentor Atau Keseber Keuangannya Kira-kira Formulir Saya ini Sudah Masih ada Yang kurang Atau Gimana Kalau sudah Fix Baru Nanti Diterapkan Jadi Bukan Dari Hari Pertama Ogi Sudah Menerapkan Itu Bukan Minggu-minggu Pertama Paling Persiapan Dulu Kayak Luki Gak Mungkin Hari Pertama Habituasi Langsung Luki Ngomong Ini PNS Yang ada Di Kota Jambi Kalau Mau Pengaduan Sekarang Sudah Bisa Online Dengan Gini Gak Mungkin Pasti Luki Ada Persiapan Dulu Kan Bikin Kira-kira Bentuk Formnya Gimana Bikin Aku Akun Di Formnya Dulu Konsultasikan Dulu Dengan Mentor Gimana Baiknya Gitu Kan Kira-kira Bentuk Formnya Gitu Gik Tidak Seminggu Minggu Pertama Kalian Jangan Implementasi Ya Iya Pak Berarti Ditambah Doang Lengkutnya Selama Kan Tingkup Unit Kerja Kantor BPKAD Kota Jambi Selama Seminggu Dalam Masa Jangan Semindu Selama Langsung 30 hari Karena Habituasi Selama 30 hari Gitu Ya Pak Ya Yang kata Ogi Dua Minggu Tadi Itu Implementasi Penerapan Kartu Kendalinya Gik Berarti Seminggu Itu Untuk Dijadwal Iya Dijadwal 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 Seminggu Oke Bikin Persiapannya Kan Gik Seminggu Itu Oke Bikin Persiapannya Bisa Jadikan Iya Pak Tapi Dia sudah Termasuk Dalam Kegiatan Aktualisasi Makanya Kita Katakan 30 hari Dia tetap Masih Dia tetap Masuk Ke Kegiatan Aktualisasi Makanya Untuk Batasan Waktunya Dibuat Saja Selama 30 hari Dari Tanggal Berapa Sampai Tanggal Berapa Lihat Schedulnya Lihat Schedul Schedul Di Schedul Lasernya Lihat Tanggal Berapa Kalian Mulai Off Kemudian Berakhir Tanggal Berapa Untuk Per Ruang Lingkup Waktu Jadi Gini Ruang Lingkup Di Sini Maksudnya Ruang Lingkup Kegiatan Aktualisasi Selama Masa Habituasi Masa Habituasinya 30 hari Gitu Ya Oke Tapi kalau misalnya OG merasa Bahwa OG bisa Untuk 2 minggu itu Apa tadi SPJ banyak itu Gak apa-apa Dituiskan saja Jadi SPJ yang Diverifikasi Dalam Menggunakan Formulut ini Meliputi SPJ Perjalanan dinas Misalnya SPJ makan minum SPJ Atika Dan sebagainya Gak apa-apa OG Namanya juga Dirancangan Nanti kan Bisa berubah Di laporan Ternyata Misalnya Si Ilham Waktu dirancangan Dia cuma ada Satu kecamatan Ternyata Satu kecamatan Mudah ini Padahal Di jadwal Penderapan Untuk penerapan Itu 2 minggu Misalnya Satu minggu Sudah Satu yang bertahan Atau tambah lagi Satu kecamatannya Bisa Tambah seperti itu Oke Kita bertambah Seperti itu Ya Kita ya OG dan yang lainnya Silahkan ada pertanyaan Tentang Satu ini Silahkan Tidak harus OG Semuanya Jangan mentang-mentang Yang OG Yang nanya OG Aja Gitu Ya Ada Any question Kalau Lihat dari wajah-wajahnya Ini Wajah-wajah yang Apa ya Wajah-wajah apa yang Lucky Wajah-wajah yang Kebingungan Bingung tapi Gak tahu Mau nanya apa Oh gitu Ya Nanti aja Kalau misalnya Bingung atau nanya apa Nanti Pada saat Misalnya mau tidur Tiba-tiba Kepikiran RA Oh iya Ini mau ditanya Langsung aja Ketik 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 aja Langsung Ketik aja Ketik 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 Baik Kalau tidak ada Kita lanjut ya Kita lanjut Ke bab 2 Nah ini Ini bab 2 ini Bab 2 ini Ini enaknya nih OG Dengan Ori nih Dia satu Kantor Jadi bab 2 Untuk profil Organisasinya Disamakan Dan itu Wajib Wajib ya Jangan sampai Berbeda Misalnya yang Ori Mengatakan bahwa Soalnya kita Ngelap dari Renstra Iya Makanya kata saya Disamakan Maksudnya itu Kalian bisa kerjasama Untuk Menyelesaikan Bab 2 Di Poin A Profil Instansi ini Ya Jadi bisa diskusi Ori dengan OG Bisa Nanti kira-kira Apa yang kita Mau masukkan Kita mau menggambarkan OPD kita Begitu juga Dengan Aldi Dengan Moni Aldi dengan Moni Satu ini ya Apa Aldi dengan Risma Yang satu OPD Aldi Moni Aldi dengan Moni Aldi dengan Moni Juga bisa kerjasama Ya Kerjasama Berdiskusilah Kalian berdua itu Membicara kira-kira Apa yang mau dimasukkan Dalam Profil Instansi ini Ya Enak itu Kalau ada dua orang Yang dalam satu Cena itu Yang Kayak Ori dengan OG Moni dengan Aldi Kan enak Jadi bisa Agak ringan Tugasnya Untuk Ini kan Iya Untuk Profil Instansi Oke Baik Kita lanjutkan Tanya Profil Instansi Profil Instansi Dan Peserta Nah disini Langsung Langsung Ogi Dan yang lain juga ya Langsung Profil Langsung Sebutkan Instansinya Langsung Diganti Profil Badan Pengelolaan Keuangan Dan aset Daerah Kota Jambi Nah gitu Kalau misalnya Yang Ilham Profil Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu Kalau yang Luki Misalnya Profil Inspektorat Kota Bengkulu Itu ya Oke Kalau yang Isan Misalnya Profil Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Tengah Kalau Aji Misalnya Profil Apa Ji Dinas Kabupaten Bengkulu Tengah Dinas Apa Ji Dinas Perhubungan Pak Dinas Perhubungan Lengkap Lengkap Oke Kalau Adib Misalnya Profil Profil Adib Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Wali Ya Bapenda Badan Pendapatan Daerah Oke Ya Ya Ada 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 Semacam Ada Parodila Ada Parodila Bahwa Yang Di Tempat Adib Itu Cuma Apa Ya Cuma Nuyul Doang Katanya Iya Dia Cuma Mencari Uang Yang Ngelola Uang Orang Lain Yang Enak Itu Yang Di Tempat Ini Tempat Togi Iya Gak Perlu Repet Cari Uang 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 Kalau Adib Ini Kedanya Cuma Nuyul Nuyul Ngepek Babi Ngepek Apalagi Togi Apalagi Itu Iya Oke Itu Hanya Parodi Aja Dan Memang Kadang-kadang Benar Juga Adib Kamu Cuma Nyari Uang Dapat Uang Disaatkan Pengelolaan Keuangan Adib Cuma Cuma Nyari Uang Oke Baik Kita lanjutkan Jadi gitu Ya Jadi Nah Kayak Arisma Sama Dengan Adib Badan Pendapatan Daerah Juga Arisma Iya Iya Oke Tapi Arisma Tidurnya Cukup Kan Gak Kurang Tidur Kan Enggak Alhamdulillah Kalau enggak Takut Kamu kurang Tidur Karena Sering Jaga Lilian Malam-malam Oke Tanya Dengan Luki Gimana Caranya Jaga Lilian Baik Kita lanjutkan Yang Intermezzo Biar Kalian Tengang Kalian Wajahnya Tengang-Tengang Semua Harus Dileburkan Ini Baik Itu ya Jadi profil Kalau Ogi Profil Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kepatun Jampi Nah Yang Satu Ogi Itu kan Sudah Profil Kan Dan yang Bisa Diganti Dengan Ini Deskripsi Ya Ogi Ada Ogi Ada Oh ada Ya Pak Kira Yang profil Instansi Kata instansi Tadi Yang Tenggit BPKAD Terus Yang Nomor Satu Ini Jadi Deskripsi Ya Jadi Deskripsi Badan Pengelolaan Keuangan Dan aset Daerah Kota Jambi Sebutkan Kota Jambi Sebutkan Ya Ya Nanti Dikira Apakah Itu BPKAD Kabupaten Sarolamun Ya Atau BPKAD Kabupaten Bali Gitu ya Oke Ini juga Untuk Ori Ini sebenarnya Ori Ya Sama-sama ya Ya Nah Disini Ditambah Jadi Jangan Jangan Seperti Bilang Kayak Sulap Tadi Ujeg Tenggak Ujeg Tanya Si Adip Kalau Tenggak Ujeg Ujeg Mana Adip Iya Apa Adip Ujeg Ujeg Tiba-tiba Oke Tiba-tiba Tiba ya Tiba-tiba Oke Jangan Ujeg Ujeg Jangan Tiba-tiba Langsung Muncul Gambar Ya Tapi Di atasnya Boleh Ogi Dengan Ori Ditambah Nanti Misalnya Berikut Adalah Gambar Kantor Atau Gedung BPKAD Kota Jambi Tuh Ya Oke Nah Bagus juga Nanti Kalau gambarnya Pilih gambar Yang bagus Yang Yang Bagus Dan juga Gambarnya Kira-kira Boleh juga Gambar-gambar Yang ada nilai Estetikanya Iya Mungkin Ini yang paling Bagus Yang paling Bagus Gak ada lagi Yang paling Bagus Terlaka Tunggu di Renovasi Dulu ya Pak Oh Gila-gila Tuh Tahun Oh Oh iya betul Kepali Atau Pulang ke Medan Atau Ditarik ke pusat Ke Jakarta Oh Iya sih Parencana Ke Pemda DKI Iya makanya Siapa tahu kan Iya Atau ke pusat Di Kementerian Keuangan Kita gak tahu Apa yang terjadi Di depan kan Iya Karena esok Adalah misteri Wih Hari ini Adalah kenyataan Kemarin Adalah kenangan Nopi dulu Pak Oh gitu Oke 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 Gitu ya Jadi boleh gambarnya Boleh Diambil Boleh gambarnya Juga Tanya Pada saat cuaca cerah Gitu Jangan sampai gambarnya itu Pada saat mendungnya Oke Jadi gitu ya Tinggal ditambah itu ya Tinggal ditambah Nah Untuk Gambar Bisa juga Ogi Atau Ori Gak harus satu Bisa juga Ambil dua Boleh Misalnya kan cuma gedungnya Kemarin Ada lagi Gambar ini Misalnya kan Ruangannya Atau apa Gitu Ya Nah untuk Penomoran gambarnya Oke Sudah bagus Letakkan di bawah Nah Untuk gambar Itu keterangannya di bawah Kalau untuk tabel Letakkan di atas ya Untuk gambar di bawah Untuk tabel di atas Misalnya kita lihat Yang Ogi Di Bapak Bapak Nah ini Seperti ini Nah untuk tabel Di atas ya Gia Iya Pak Yang tabel Belum Oh belum Emang sengaja Gia Iya Karena Kirain kemarin Cuman ini Ternyata Hari ini disuruh Nggak lengkapi Pak Berarti kan Kalau misalnya Yang di Tugas Bapak Cuma buat Tabel Daftar tabel Berarti ini kita Tambahin daftar Gambar lagi Kan ya Pak Oh iya Betul Ada daftar tabel Daftar gambar Daftar lampiran Iya Pak Tapi nggak ada Kalau rancangan Nggak ada lampiran Di akhiran Iya Referensi kan Pak Iya Setelah referensi Iya Maksudnya referensinya Diterakhir kan Pak Sama biadata Juga diterakhir kan Oh iya Referensi Diterakhir Biadata juga diterakhir Setelah referensi Kalau yang di LMS itu Bapak nggak buat Daftar gambar Berarti Karena lagi Ditambahkan ya Ditambahkan Bagus Iya Oke gitu lagi ya Nah ini kan Satu ini ya Nggak usah pakai Tanda kurung lagi Nggak apa Bagi titik aja Satu titik gitu ya Iya kan Kalau urutan pun Misalnya gitu ya Kalau misalnya A besar titik Untuk kebawahnya Turunan kebawahnya Satu titik Untuk turunan kebawahnya lagi Akcil titik Oke Nah Untuk turunan kebawahnya lagi Baru yang pakai ini Yang pakai kurung Tapi kurungnya Kurung satu Ya Tidak Bukan dua kurung Kurung terbuka Ya Istilahnya Kalau dalam pun Misalnya itu Satu gandul Satu gandul Gandul itu yang setengah Ini Nah gitu ya Oke Bagus Ini Dasar hukum Ya Nah kalau yang seperti ini Ditambah-tambah ini dulu Ditambah dulu ini Ini Apa Kalimatnya Ogi dan Ori ya Ya Misalnya Apa ini Ini profil ya Jadi misalnya Terbentuknya Badan pengelolaan keuangan Dan aset daerah Kota Jambi Nah Didasarkan pada Peraturan-peraturan berikut Atau misalnya Atau berikut adalah Dasar hukum Dari terbentuknya Badan pengelolaan keuangan Dan aset daerah Kota Jambi Gitu Ya Seperti ini Sama Seperti ini juga Tugas dan fungsi Ya Maksudnya gini Sebelum gambar Sebelum Poin-poin seperti ini Ya Juga sebelum Misalnya tabel Sebelum tabel Sebelum tabel ini Maka Dibuat dulu Para gerak pengantarnya Atau kalimat-kalimat pengantar Seperti ini yang bagus Ini yang contoh Ini ada Hasil APKL tersebut Disajikan Ini kalimat pengantarnya Baru masuk ke tabel Nah Itu yang masuk pak Ya Masuk coach itu begitu Jadi jangan sampai Setelah ini Tiba-tiba muncul tabel Ya Oke Artinya ya Gitu ya Ini tabel Bukan jahil langkung Kalau jahil langkung Kan iya Datang tak dijemput Pulang tak diantar Gitu Kalau tabel Ataupun gambar Enggak Ya Datangnya diantar Kan diantarkan Ada pengantarnya Gitu Ya Oke Baik 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 Saya Senang nih Lihat kalian ini Wajah-wajahnya Wajah-wajah yang Wajah-wajah yang bingung Gak Gak apa-apa nanti bisa sejak Lanjut ya Kemudian Kemudian PC-misi Nah PC-misi PC-misi itu Kalian merujuk Kepada PC-misi Kepala daerah Ya Ke PC-misi Kepala daerah Atau PC-misi Pemerintah daerahnya Kayak Ogi Ori Siapa lagi Luki Itu PC-misenya Merujuk kepada PC-misi Wali Kota Jambi Tadi PC-misi Bupati Pali Ya Kalau Ilham PC-misi Gubernur Provinsi Bengkulu Seperti itu Ya Haji Misalnya Provinsi Kabupaten PC-misi Kepala daerah Kabupaten Bengkulu Nah Seperti itu Ya Nah kalian tambah Di Ini Di keterangannya Ya Seperti Ogi ini Ya Ini PC-misi PC-misi Kota Jambi Ini kan Ogi ya Iya Bapak Kemarin kan ngiranya Karena BPKD Ya udah terus BPKD Berarti itu Kami ganti Pemerintah kota Atau Pemerintah kota Jambi Atau kayak mana Pak Oh di ini Ini udah benar Tapi Jangan Jangan memiliki PC Redaksi Kalimannya Diperbaiki Berarti BPKD Iya BPKD Menjalankan Atau Menjalankan Atau melaksanakan PC-misi Apa Pemerintah kota Pemerintah kota Jambi Kemudian baru titik Misalnya kan Aru PC Pemerintah kota Jambi Yaitu Atau Atau Untuk Menjadi Yaitu Menjadikan kota Jambi Blah-blah-blah Ini Ya Sedangkan Misinya Boleh disebutkan dulu Seluruh misi Ada berapa misi Wali kota Jambi Lima misi Satu Oh enggak lah Misi itu kan banyak Biasanya Poin-poin kan Nah nanti setelah Kamu sebutkan Poin-poin Coba luki-luki Luki kan orang Kota Jambi Di webnya Pemerintah kota Jambi Itu misinya satu Misinya satu Kok gitu ya Iya Pak Ori juga gitu Masa lagi bohong Pak Ya deh Percaya deh Percaya Jangan 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 Satu Oke Oke Kalau satu Enggak apa-apa Seperti ini ya Kalau misalnya Dia Biasanya Lebih dari satu Jadi misalnya Gini Misalnya Di Ada Misinya Misinya Ada misinya Ada berapa misinya Kemarin Kalau enggak salah Ada Sekitar lima Sekitar lima Lupa saya Oke sekitar lima Jadi nanti Dikuliskan semua Nanti di bawahnya itu Baru Misalnya Misalnya kan Badan pendapatan daerah Kabupaten pendukal Apa Pelematang Ilir Menjalankan Misi Nomor berapa Nah gitu Ya Kan yang Misalnya yang adip Kan Lima kan Tidak semua Lima misi Itu yang dijalankan oleh Benda Kali kan Ya Jadi dia berujuk kemana Biasanya kan ada itu Di OPD nya Biasanya ada itu Misalnya Oh OPD kita Menjalankan misi nomor satu OPD kita nomor dua Dan seterusnya Ya Nah makanya Saya tanya lagi ke Ogi Nanti coba di cek lagi Siapa-siapa Dari Jambi Gaya Luki Ogi Dengan si Oria Coba di cek lagi Bisa ditanyakan Siapa Ilham Isan Oh Isan Oh iya Ilham Isan juga Nah coba lihat nanti Sambil kalian tanya Nanti sharing kalian Bermat Misi Kota Jambi Itu ada berapa Ya Kalau memang satu Ya sudah Kalau misalnya Dia lebih dari satu Diauliskan dulu Nanti OPD kalian itu Menjalankan Misi yang mana Misi nomor berapa Oh berarti Pertamanya Coba secara dulu Pertamanya Pemerintah Kota Misinya berapa Terus yang Nanti yang digunakan Misi yang dijalankan oleh BPKAD Adalah apa gitu Baik Pak Oke Baik Nah kemudian Nilai-nilai organisasi Nah Ya Jadi Ogi Ini kok gak ada Ini ada nomor Satu Kok PC-Misi gak pake nomor Gimana tuh Ini merujuk kemana Ini Ogi Apakah Nomor 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 Satu Satu deskripsi Apakah Merujuk ke Tiga Atau Merujuk ke Poin B Merujuk ke Tiga ya Tiga ya Buat aja Tiga Tiga lah Kan habis Satu Habis Satu Dua Tiga Pernah gak kejadian Satu Dua Tiga 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 Oh masuk ke sini Tiga Oh yang Tiga Tiga Oh yang Masuk Masuk Oke ini Tiga Empat Ini Artinya Ya Ini lima Ini lima Baik Lima Ya Nomornya Apa Nomorannya Ini Nilai-nilai 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 Organisasi Coba nanti Kalian tanyakan Dengan mentornya Atau kalian Sesama teman disitulah Nilai-nilai Yang ada di kamu Misalnya di OG Nilai yang ada di OG Dengan ORI Nilai yang ada di BPKAD Udah ditanya sih pak Kemarin Kata ibunya kan Untuk Khusus BPKAD ya pak Kata ibunya Gak pernah Buat nilai-nilai Oh gak pernah Nah Kalau kasusnya Iya Kalau kasusnya Seperti itu Artinya Nilai-nilai Yang dimasukkan Itu adalah Nilai-nilai Pemerintah Kota Jambi Nilai-nilai Kota Jambi Oh ini Kota Jambi ya Oke Jadi ini ada Nilai-nilai Kota Jambi ya Kertip Ekonominya Maju Rakyatera Kompetitor Kertip Yaman Dan Iman Gitu ya Ya Oke Ya Bisa Seperti ini Nah Ditambah sedikit Yogi ya Dicari referensinya Kertip Maksudnya apa Ekonomi Maju Maksudnya apa Gitu ya Rakyatnya Sejahtera Juga apa Gitu Kompetitif Apa Jadi Kayak Ada semacam Rincian Ya Pernilai itu Apa Maksudnya Gitu Ya Ada semacam Rincian Pernilai itu Apa maksudnya Begitu juga Yang lain nanti Yang lain ya Yang lain juga Seperti itu Nanti Ya Oke Baik kita Ngekan Ini 6 Jadi G ya Iya Pak Sekalian kita Tambah pengantarnya Juga kan Pak Kalau ini Oh pinter Iya Pak Oke Jadi Kita perlu Pak Ada lagi ya Kamil lagi Oke Ditambah pengantarnya Sebelum Ini ya Sebelum Kemarin Oke Profil peserta Oke Nah Untuk profil peserta Isinya Isinya Deskripsikan saja Sedikit saja Ya Jadi misalnya Misalnya gini Profil peserta Enggak usah bikin Profil seperti ini Jadi misalnya Seperti ini Misalnya Peserta Atau penulis Merupakan Calon pegawai Negeri sipil Yang Dengan Formasi Pengelola Data Dan informasi Yang ditempatkan Di bidang Ada bidang langsung Sekretariat Yang ditempatkan Di Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi Atau kalau Ogi mau kesup Boleh Yang ditempatkan Di Subit Keuangan Koma Sekretariat Badan Pengelolaan Koma Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi Boleh ditambah Berdasarkan Keputusan Nah Lihat di SK CPNS Itu yang bikinnya Wali kota Siapa Yang ada tangan SK Oke Wali kota Pak Wali kota Jadi Berdasarkan Surat Keputusan Wali kota Jambi Nomor Ambil semua itu Nomor Tahun 2003 Berapa 2003 ya Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Nah Kita aja Baru nanti Di paragraf Kedua Ogi Dan yang lain Juga Uraikan Uraian tugas Kalian apa Yang Uraian tugas Kalian Ini Pak Jadi tugasnya Yang sebagai Pengelolaan Data dan Informasi itu Atau tugas Sebagai vertikal Terkeuangan Pak Oke Tugasnya Kan Ini Kalau Ogi mau Memasukkan Tugas Tapi sebenarnya Ogi lakukan itu Tugasnya di Verifikator Keuangan Atau pengelolaan Data dan informasi Di inovasinya Verifikator Keuangan Oke Nah kalau begitu Tugas Verifikator Keuangan Ya Kalian Gambarkan Tugas-tugas Verifikator Keuangan Ya Oke Jadi gini Jadi boleh juga Ogi ditambah Misalnya Saat ini Penulis Diberikan Tugas Sebagai Verifikator Keuangan Ya gitu ya Sebagai Verifikator Keuangan Di Subit Bukan subit Kayaknya Kalau Sumpah Kayaknya Coba Lihat Lagi Kok Kalau Subit Bukan Subak Biasanya Kalau di Sekretariat Itu Subak Misalnya Sekretariat Subak Subak Umum Kepegawaian Biasanya Gitu Subak Ini Biasanya Subak Umum Kepegawaian Subak Keuangan Coba Kita Lihat Kesini Oh Subkoordinator Ini Subak Umum Kepegawaian Gak Ada Subak Keuangan Ini Subkoordinator Keuangan Dan Kompok Kebuatan Emosional Oh Kesini Ya Terus Subkoordinator Subkoordinator Ya Subkoordinator Keuangan Dan Kelompok Cepetan Fungsional Yang disini Tadi Yang disininya Tadi Yang Di Profil Profil Beserta Tadi Yang Beserta Tadi Berarti Yang Ini Yang Nama Blah Blah Itu Apus Aduh Iya Betul Ya Jadi Dibuat Di Paragraph Saja Ya Jadi Isi Profil Peserta Ini Paragraph Pertama Itu Perkenalan Ya Jangan Sampai Nanti Yang Baca Nanti Bertanya Siapa Ini Siapa Dia Yang Paragraph Kedua Bercerita Tentang Urayan Tugas Iya Urayan Tugas Peserta Oke Baik Sampai Disini Ada pertanyaan Tentang Bab 2 Any Question Any Question Tentang Bab 2 Ya Nanti Gini Kita Kan Sampai Jam 9.30 Ya Benar gak Sampai Jam 9.30 Ya Nah Nanti Jam 9.30 Kita tutup Dulu Sinkronus Ini Nanti Kita tetap Zoom Jadi Zoom Itu Nanti Gini Aja Kayaknya Ogi Misalnya Ogi Kalau Sudah 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 Selesai Ogi Kan Sudah Selesai Dibahas Ogi Bisa Kalau Misalnya Ogi Ada Kegiatan Boleh Ogi Meninggalkan Zoom Tapi Nanti Setelah Selesai Sinkronus Ini Kan Ya Atau Misalnya Nanti Atau Yang Yang masuk Siapa Misalnya Ilham Oke Ilham Yang lain Boleh Misalnya Aldi Saya mau Selesaikan Dulu Gak Apa Moni Nanti Ilham Nanti Boleh Kita Zoom Satu-satu Pak Mintanya Semuanya Nanti Maju Seperti Ogi Ini Yang Apa Adanya Dulu Tidak Harus Lengkap Lengkap Lebih Baik Tapi Kalau Kalian Sampai Hari Ini Belum Komplit Sampai Tiga Sampai Terakhir Itu akan Lebih Bagus Artinya Kalian Akan Ada Proses Jadi Tidak Langsung Bagus Wajar Pak Juga Tidak Menuntut Untuk Pertama Pembimbingan Kita Tidak Harus Yang Sudah Bagus Sudah Sempurna Sudah Paripurna Tidak Menuntut Yang Seperti Ini Jadi Ada Pembelajaran Kita Baik Kalau tidak Ada Pertanyaan Kita Lanjutkan Ke Beb Tiga Rancangan Aktualisasi Deskripsi Isu Oke Oke Iya Oke Bagus Iya Menurut Ogi Masih ada Nggak Isu Yang Berhubungan Dengan Manajemen ASN Selain Tiga Ini Kayaknya Untuk Tugas Yang Fungsi Ogi Sudah Tentang Itu Seperti Oke Gitu Gitu Kalau Ogi Mau Lima Nggak Gitu Nanti Kalau Kepikiran Lagi Baru Tambah Ya Pak Boleh Tapi Sebelum RR Iya Sebelum Seminarnya Seminar Rancang Seminar ASN Iya Oke Kemarin Semar Ogi Kopas Iya Betul Betul Makanya Kemarin Pak Minta Kalian Membuat Tugas Ini kan Artinya Tinggal Kopas Di sini Iya Memudahkan Kalian Diansur Jangan Sampai Langsung Tiba-tiba Kemudian Penentukan Core Issue Oke Nah Gini Ditambah Ini Jadi Gini Kalimatnya Misalnya Dalam Penentukan Core Issue Dipilih Pengamatan Melakukan Metode APKL Dan USG Seperti itu Nah Jelaskan Dulu Sedikit Saja Satu Kalimat Misalnya APKL Digunakan Untuk Apa USG Digunakan Untuk Apa Jadi Misalnya Gini Atau Boleh Kalimatnya Lain Seperti Ini Contoh Saja Dari Jadi Misalnya Sebelum Menentukan Core Issue Yang Akan Dipilih Maka Terlebih Dahulu Dianalisis Kualitas Atau Kelayakan Dari Isu Dengan Menggunakan Metode Analisis APKL Akual Problematik Kelayakan Dan Kehalayakan Dan Layak Selanjutnya Misalnya Dianalisis Lagi Hasil Dari APKL Selanjutnya Dianalisis Lagi Dengan Menggunakan Analisis USG Urgency Seriousness Dan Growth Untuk Menentukan Core Issue Terpilih Yang Akan Dicarikan Penyelesaiannya Yang Akan Dilakukan Penyelesaiannya Nah Seperti Itu Baru Hasil Analisis APKL Seperti Dalam Tabel Berikut Ini Ada Pengantar Tadi Nanti Dibat Judul Tabelnya Nomor Dan Judul Yang Pengantar USG Itu Di bawahnya Suka Tadi 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 Ogi bisa menjelaskan bahwa APKL itu digunakan untuk menilai kualitas isu. Untuk menilai kelayakan suatu isu itu. Apakah isu itu memang benar-benar merupakan sebuah isu. Dan USG digunakan untuk memilih isu prioritas yang akan dicarikan solusinya. Atau yang biasa disebut core issue. Namanya core issue. Jadi sebenarnya untuk menentukan core issue itu dari USG. Jadi APKL itu untuk melihat saja. Ini sudah layak belum. Maka memang benar-benar isu. Makanya kemarin sudah Pak jelaskan bahwa untuk USG tidak usah semua itu boleh. Jadi misalnya Ogi ada 6. Ternyata 1, 2 isu pertama, isu ke-6, dan isu ke-5 itu menduduki 3 besar. Artinya isu ke-5, ke-6 ini lah nanti yang dianalisis melalui USG. Nah gitu ya. Oke. Nah ya betul lagi. Nah itu. Gitu ya. Ya gitu. Jadi ini. Jadi itu perbedaan antara APKL dan USG. Bentar ya Pak Izi minum dulu ya. Bersambung dulu ya. Dan juga silahkan kalau mau minum nggak apa-apa. Atau kalau mau minum Pak? Ini minum Pak. Kalau mau. Oke. Gitu ya Ogi ya. Kemudian kembali situ asal. Nah ya ini udah benar lagi penyampaiannya. Dari analisis USG maka. Oke. Maka isu yang terpilih adalah. Belum optimalnya proses verifikasi atas kelengkapan administrasi SPJ. Baru nanti di analisis. Kenapa menurut Ogi belum optimal. Oke. Ini Gia. Ini Gia yang kasih kode ini Gia. Ini yang analisinya Gia. Kenapa dia belum optimal. Kemudian berdasarkan asal jasa. Maka rumusan isi pretitiannya ada. Belum optimalnya pada G. Maka asalnya ada akar penyebab. Akar penyebab dari sini tadi. Belum optimalnya. Proses ini. Ya. Di sini Ogi ada 5. 1, 2, 3. Ogi ada 5 ini. Ada 2. Machine 1. Main 1. Material 1. Dari situ ada 5. Maka ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Oke. Ya. Nah. Kalian bisa seperti ini. Seperti yang Ogi ini. Ya. Ogi langsung ini. Maka kita bilang penyebab penyebab rasanya apa. Penyebab rasanya apa. Seperti ini. Atau bisa juga kalau kalian mau buat tabel. Tabel tapi disandingkan. Dibuat juga tabel disandingkan boleh. Ya. Jadi di sini misalnya diajukan seperti dalam tabel berikut. Maka kalian bikin tabel. Yang pertama. Kolom pertama isinya nomor. Kolom kedua isinya penyebab. Kolom ketiga isinya solusi. Alternatif. Solusi ya. Solusi atau penyesenya. Solusi. Jadi tiga kolom saja. Jadi. A. Misalnya nomor A. Penyebabnya yang ini. Yang Ogi ini kan misalnya. Diambil dari sini. Kopas dari sini. Nah ini. Belum. Persiadanya kartu kontrol dan cari SSBJ. Maka solusinya. Diambil dari sini tadi. Nah. Menyediakan. Nah. Sini. Dibuat dalam tabel. Jadi. Pembaca bisa tahu. Oh ternyata solusi ini untuk penyebab ini. Penyebab ini bisa diatasi dengan solusi ini. Seperti itu. Ya. Boleh. Boleh silahkan. Kalian mau tabel boleh. Atau mau seperti Ogi juga bisa. Ya. Oke. Pak tidak. Tidak. Mewajibkan. Harus mau tabel. Enggak. Gitu ya. Misalnya harus seperti Ogi ini. Enggak. Ya. Silahkan kalian berkreasi. Oke. Kemudian dari sini. Nanti kalian disolusikan. Baru ini masukkan. Masukkan sini. Ya. Kemarin sudah Pak. Masih tahu ya. Untuk biaya. Yang membedakannya apa? Antara kontribusi dengan kelayakan dan biaya. Untuk penilaian. Semakin. Penilaiannya berbeda terbalik Pak. Ya. Berbanding terbalik. Betul. Jadi semakin besar biaya. Maka nilainya semakin. Kecil. Iya kan. Semakin kecil biaya. Maka nilainya semakin besar. Karena kalau biaya kan berubah dengan efisiensi kan. Semakin efisien kan semakin hemat kan. Dari segi sumber dayanya kan. Biaya, waktu. Iya kan. Nilainya semakin besar. Semakin kecil. Kita mau carinya. Dengan biaya sedikit. Makanya nilainya besar. Oke. Dapat ini. Oke. Kelima terpilihlah ini. Dari tapisan. Nama arah. Maka gagasannya adalah penyelesaian isu. Oke. Nah boleh juga kalian masukkan di sini. Nggak apa-apa sih Augie. Ya misalnya. Misalnya gini kalimanya. Dan yang lain juga ya. Oke. Untuk melaksanakan atau misalnya untuk melaksanakan penyelesaian isu terpilih. Maka akan dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut. Satu. Ambil dari sini. Melaksanakan persiapan nafasasi. Dua. Apa ini. Dua Augie apa? Nah mengumpulkan informasi tergantung dari penyelesaian SPJ. Tiga. Dan seterusnya. Kalau misalnya ada lima. Lima. Sampai lima. Membuat formulir. Empat. Lagi sini. Ya. Oke. Baik. Sudah. Sudah. Kemudian baru metrik. Nah ini untuk metrik. Ini kan masih ada space ini Augie. Ya Augie ya. Masih ada ruang kosong kan. Maka yang ini. Ini. Ini letakkan di sini. E ini. Nah letakkan di sini. Dan jangan lupa. Dikasih apa Gi? Paragraf. 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 Pengantar. Iya. Paragrafnya di mana Pak? Tetap di bawahnya langsung. Iya. Paragraf pengantarnya di bawahnya langsung. Nah tapi nanti. Karena ini kan landscape. Ini landscape kan? Iya Pak. Nah maka di paragraf. Di akhir paragraf pengantar itu. Augie bisa tulis. Berikut adalah metrik rancangan aktualisasi. Atau misalnya metrik rancangan aktualisasi selengkapnya. Itu dilihat pada tabel. Berapa nomor tabel ya? Nah bisa dilihat ada tabel. Titik-titik nomornya berapa. Di halaman. Nah ini halaman berapa ini? Mau dikasih halaman. Iya halaman 44. Makanya dikosongkan dulu dan dulu halamannya nanti. Saat sudah fix. Sudah mau. Sudah bagus. Sudah siap untuk disimpan. Baru dikasih halaman kan? Gitu. Ya. Oke. Jadi. Di halaman 44. Oke. Termasuk juga yang ini. Nanti. Kalian kan mau pindahkan ini. Nah termasuk yang ini juga dikasih pengantar. Nah yang ini. Nah ini. Recap ini kan. Nah recap ini bisa dibuat portrait kok. Ini bisa dibuat portrait saja ini. Dosa landscape ini. Bisa portrait kan bisa di map. Portrait kan disini kan. Ya. Bisa sih Pak. Cuma kan karena itu kayak di atasnya. Oh di langsung buat. Gitu. Oh. Gak apa-apa. Nanti gini. Nanti dia. Setelah halaman. Halaman landscape cukup metrik kemanjana. Nanti RA. Yang ini kembali lagi ke portrait. Gak apa-apa. Gitu ya. Nah kalau jadwal. Oke. Bisa. Augima seperti ini. Kembali ke landscape lagi. Ya. Nah kalau jadwal. Oke. Kembali ke landscape lagi. Oke. Ya. Baik. Gitu ya cara penulisannya. Sekarang kita lihat metriknya Augi. Kita sudah fix ya Augi. Ada lima. Enam. Lima atau enam. Lima Pak. Lima. Baik. Ya. Mungkin kalian. Mungkin ada yang bertanya-tanya ya. Mungkin ada yang bertanya-tanya. Kamu bertanya-tanya. Kenapa di tugas itu. Minta-tanya empat. Mungkin kalian bertanya-tanya ya. Minta-tanya minimal empat ya. Emang gak boleh dua. Emang gak boleh tiga. Boleh sih. Tapi format penilaian yang dipetang penguji itu. Ada poin yang menyebutkan jumlah kegiatan yang akan dilakukan. Kalau jumlah kegiatan kalian dilakukan di bawah. Maka kalian masuk ke level. Misalnya kalau misalnya empat. Level empat. Kalau satu level satu. Dua level dua. Penilaian dari penguji itu berdasarkan level. Jadi penguji itu nanti ada form. Ada form. Kemudian ada poin-poinnya. Misalnya gini. Sub penilaian kegiatan peserta. Kegiatan rencana. Kegiatan aktualisasi. Misalnya. Kalau kegiatannya. Satu. Satu kegiatan. Maka levelnya satu. Dengan skor nilai. Kalau gak salah. 0 sampai 20. Kalau nilainya dua. Dua puluh sampai berapa. Lima puluh. 50 ke empat puluh. Kegiatannya tiga. Masuk ke level tiga. Penilainya misalnya. Dari enam puluh sampai delapan puluh. Nah kegiatan empat. Jumlah kegiatan empat. Penilainya lapan puluh satu. Sampai dengan seratus. Nah. Kalau kalian bikin empat. Artinya kan kalian sudah. Masuk ke level empat. Tinggal nanti berapa penguji bahwa masih nilai. Misalnya rentangnya lapan puluh. Dengan seratus. Artinya penilain kalian nanti. Untuk poin jumlah kegiatan. Sudah masuk ke level empat. Dengan rentang. Dengan rentang lapan puluh sampai seratus. Itu kenapa. Kenapa filosofinya Pak. Minta kalian. Ya. Menberkat empat. Minimal empat kegiatan. Eh. Ya. Supaya kalian nanti tidak lagi. Ternyata-nya. Eh. Iya. Supaya Luki lagi tidak nanya. Ya Luki ya. Baik. Baik. Kita lanjutkan. Sekarang kita lihat. Ogi. Dihati yang pertama lagi ya. Ini boleh dikasih nomor. Gak apa-apa Ogi? Ya. Ini dikasih nomor. Gak apa-apa Ogi? Ya. 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 Catatan al mental. Tidak. Dihati. Kasih nomor kan Pak. Tapi kan kalau nomornya jadi kayak ada outpost. Tidak, kalau kalian mau kasih nomor. Oke, output-nya. Apa ya beda antara output dengan outcome? Ada yang tahu enggak? Beda output dengan outcome apa ya? Ada yang tahu enggak? Beda output dengan outcome. Ada yang tahu? Beda, kan ada output, ada outcome kan? Nah, bedanya apa? Kalau dari saya sendiri, kalau output itu Pak, hasil dari jangka pendek yang kita buat Pak, misalnya aktualisasi ini Pak, dengan jangka waktunya cuma sebulan. Kalau outcome itu lebih ke jangka panjang Pak, dari hasil aktualisasi ini nanti ke depannya gimana? Oh, jadi yang jangka pendek, jangka panjangnya itu ya? Uluki ya? Iya Pak. Jadi kalau output, output jangka panjang gitu maksudnya? Output jangka pendek Pak, hasil dari kegiatan hasil asasi, misalnya saya kan sistem pengaduan. Nanti outcome-nya ke depannya berjalan atau lebih banyak pengaduan dari sistem yang saya buat gitu Pak. Jadi kalau output, output itu keluaran ya, hasil ya? Iya Pak. Oke, ya bisa-bisa. Jadi kalau output itu hasil jangka pendek atau keluarannya? Yang didapatkan itu apa ya? Yang didapatkan itu apa? Itu kalau output ya. Oke. Kalau outcome itu, itu keberhasilan programnya apa? Keberhasilan programnya itu ya. Jadi misalnya program, contohnya program yang si Ogi ini kan, misalnya nomor saya tadi terlaksananya, melaksanakan persiapan. Kalau terlaksanakan persiapan itu sudah outcome. Karena dia program kan. Nah outputnya hasilnya apa? Hasil dari kegiatan itu. Hasil dari kegiatan itu. Jadi untuk hasil dari kegiatan ini, coba kita lagi. Mana Ogi yang kamu? Bentar ya. Mana saya buka? Bukan yang Ogi. Ya. Kalau yang ini, ini sudah benar belum output? Yang Ogi tulis ini sudah benar belum output. Sudah benar ya? Karena ini hasil kan? Hasil yang didapat dari kegiatan Ogi ini. Nah, ini outputnya. Tidak usah dibuat output pertahapan, tidak apa-apa. Jadi bisa gini. Tahapan 1, 2, 3 gitu. Nah, jadi outputnya langsung saja. Satu, catatan dari mentor. Catatan dan catatan dari mentor dan kasubit keuangan. Kasubit keuangan ya. Kasubit keuangan gitu ya. Kemudian 2, surat persetujuan mentor. 3, dokumentasi. 4, jadwal. Misalnya seperti itu. Ya. Itu saja. Ini kan sama ini. Membedakan antara mentor satu dari kasubit keuangan. Oke. Terus. Oke. Keterkaitan. Oh, yang ini dulu, Ki. Dari ini agenda 2 dulu, Ki. Di sini, Ki. Jadi gini. Keterkaitan susansi mata pelatihan. Baru di sini dibuat. Satu. Satu. Oke. Agenda 2. Agenda 2. Titik 2. Nilai-nilai dasar PNS. Oke. Nilai-nilai dasar PNS ya. Nilai-nilai dasar PNS ya. Nilai-nilai dasar PNS ya. Oke. Nah, baru nanti dibuat setelah ini. Ini saat kapan nih, Tio, Ki? Menggunakan tutur kata yang bahasa teruskan. Saat kapan nih, Ki? Saat lakukan ketikaan ya, Pak? Ya, ditulis. Iya, misalnya gini. Ketika melakukan konsultasi dengan mentor dan kasubi keuangan, Nah, gitu ya. Saya akan ya, saya akan menggunakan tutur kata yang baik. Sikap ramah dulu. Saya akan bersikap ramah, menggunakan bersikap ramah dan sopan santun. Setelah menggunakan tutur kata yang baik dan cekatan dalam mesanakan apa yang menjadi arahan. Oke. Kemudian, oke, titik. Sini titik, ini titik, oke. Baru hal ini merupakan perujukan dari nilai berorientasi pelayanan. Di garis bawah ini, ada si pelayanannya. Jadi ada berapa tentunya arahan si pelayanannya? Ada ramah, sopan santun, dan cekatan. Artinya disini Ogi isi tiga nanti disini, Ki. Yang disininya diisi tiga. Ini Ogi isi berapa? Coba di berorientasi pelayanan. Nah, ini. Dua ya. Tiga itu Ki. Tambah tiga, tambah ramah kan. Ini benar Ogi dua, karena belum ada kata ramahnya tadi kan Ogi ya. Nah, maka disini tiga isinya. Karena yang Ogi itu ada tiga kan tadi kan. Nah, yang disini tadi kan. Nah, disini ada tiga tadi. Nah, ini ya. Mana tadi? Nah. Sopan, cekatan, dan ramah. Oke. Tiga. Kemudian titik. Kemudian kelas selanjutnya, para kelas selanjutnya. Kenapa sih dengan masalah merupakan bentuk penerapan sikap profesional? Oke. Ini ada dua ini kan. Sikap profesional dan tanggung jawab. Oke. Yang ininya tidak disebutkan. Ini disebutkan oleh mata pelatihnya Ogi. Ya. Sikap profesional dan bentuk tanggung jawab saya sebagai perikator keuangan dalam menerapkan nilai akuntabel. Dalam menerapkan nilai akuntabel. Selain itu, dalam penerapan dengan jujur, tanpa tendensi, dan pihak manapun. Ini nilai apa ini, Gi? Jujur, lapang tadi apa? Nah. Jadi, dituliskan semua mata pelatihnya apa. Saya akan jadikan bahan ramangan kepotensi ini. Nah ini, jadikan bahan ramangan kepotensi diri sebagai perikator keompeten. Nah ini ada ini. Dan nilai kompeten. Dan pesengoksi asimil mentor, siapa bisa saya tidak perubah. Inflasi nilai harmonis. Oke. Ini. Kalau saya tidak menilai rekan-rekan sedar. Ya, loyal. Oke, bagus. Nilai adaptif. Oke. Dan nilai kolaboratif. Oke. Ya. Kemudian baru nanti yang setelah satu. Kan satu kan tadi nilai-nilai dasar SN. Kan lagi ya. Yang keduanya adalah Nama mata ini apa? Nama agendanya apa? Tadi kan disatukan agenda dua, nilai-nilai dasar SN. Kemudian yang keduanya agenda tiga. Peran dan kedudukan PNS dalam menjujudkan smart government. Coba lagi apa namanya ada namanya itu ya. Nah. Baru satu, satu manajemen ASN. Ya. Nah. Ini kan keterangannya kan? Nah. Sampai sini kan manajemen ASN kan? Nah. Kemudian yang kedua, smart ASN. Nah. Ini penjelasannya. Nah. Ini penjelasannya. Seperti itu. Oke. 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 Ini ada terkaitkan dengan PC-misi. Ini nilai. Nilai apa yang diambil? Kegiatan satu ke nilai apa dia? Oh. Lingkungan kerja yang nyaman ya. Oke. Baik. Nah. Yang lain juga seperti itu nanti penulisannya ya. Yang kira-kira penulisannya tiga seperti itu. Untuk Ogi, yang halaman-halaman berikutnya juga sama-sama nanti seperti ini. Ya, Gia. Ya. Yang kegiatan Gia-Gia terkaitnya sama dipacaranya seperti ini. Baik, Pak. Oke. Oke. Pak Rasa, cukup dulu untuk Ogi. Silahkan kalau ada pertanyaan. Boleh berhubungan dengan yang kalian atau berhubungan dengan yang tak dijelaskan tadi di RA-nya Ogi. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Pak, saya mau berhubungan ya, Pak. Ini, Pak. Karena untuk penulisan dari bab satu sampai bab empat itu kan membutuhkan waktu, Pak. Jadi deadline-nya nanti malam, Pak. Kan perlu ada revisi berkelanjutan. Jadi nanti malam apa yang draft aja yang dikumpul boleh nggak, Pak? Iya. Draft-draft yang kayak itu, Gia. Itu Luki. Draft yang kayak dibuat Ogi ini. Nah, gitu. Nanti kan untuk tugas besoknya kan penyempurnaan dari draft itu, kan? Oke. Jadi seperti yang Pak katakan tadi, untuk yang dipumpul nanti malam itu harus sempurna. Harus yang betul-betul siap untuk diseminarkan. Pokoknya tulis aja dulu yang semampu kalian dulu. Nanti kan bisa. Masih ada hari kan? Masih ada hari. Seminar kita kapan? Seminar kita? Tanggal berapa? Tanggal 7, Pak. 7 Juni. Masih lama tuh tanggal 7, kan? Seminggu lagi. Nah, nanti dengan kurun waktu seminggu nanti kan bisa kalian berlangsung-langsung menyempurna. Ya? Oke. Jadi draft-draft aja dulu nggak apa-apa. Nggak harus sempurna. Mungkin ada kesalahan penulisan, penomoran, nggak apa-apa. Mungkin masukkan aja dulu ke LMS-nya. Ya? Supaya di LMS-nya nampak bahwa ada tugas yang kalian kumpulkan. Gitu. Oke. Yang seperti Ogi, seperti Ogi, sudah bagus itu. Ya? Seperti itu saja. Nanti kan tinggal perbaikan. Perbaikan. Ya? Nah, Ogi, kalau seandainya Ogi mau siap, mau diperbaiki hari ini, dan menurut Ogi nanti malam sudah sesuai dengan perbaikan dari kursus nanti, boleh Ogi nanti Pak riset soal di LMS-nya, boleh nanti sama dikumpulkan lagi. Karena kalau sudah dikumpulkan, nggak bisa dikumpulkan dua kali, kan? Iya, Pak. Tapi kalau di riset bisa. Gimana lagi? Gimana lagi? Kan tadi kan Bapak udah kasih revisikan ya, Pak. Kenapa alam isinya nggak usah di riset yang kemarin, tapi yang tugas hari ini masukin perbaikan dari Bapak gimana, Pak? Ya itu tadi yang besok apa tugasnya besok? Kan hari ini ada tugas lagi, kan, Pak? Ya, hari ini apa tugasnya? Tugasnya yang masukin judul, daftar isi, daftar tabel, gitu loh, Pak. Oh, iya, iya, bagian depannya, ya. Jadi perbaikan tadi dimasukin ke yang baru ini lagi aja. Oke, kalau gitu gini aja, Ki. Yang Ogi Pak riset, nanti Ogi perbaiki hari ini, nanti malah masukkan lagi. Bisa nggak? Yang tugas kemarin, masukin lagi yang sama ini, atau yang sudah ada judulnya? Nggak, untuk yang hari ini nggak ada judul, kan. Untuk yang sampai nanti malam, kan. Masuk Pak Pak riset, tugas Ogi itu Pak riset, sehingga Ogi itu bisa ngumpul ulang. Kan yang dari coachnya yang meriset, kan. Kalau nggak ada riset dari coach, nggak bisa ngumpul, nggak bisa ngumpul dua kali. Terserah Bapak aja, ya, Pak? Ih, jangan pasal gitu, dong. Kalau memang harus di itu, nanti Ogi buat lagi. Nggak apa-apa, kalau misalnya Ogi hari ini masih banyak lagi terkantung, nggak apa-apa. Untuk besok saja perbaikannya yang hari ini, ya. Iya, Pak. Bapak soalnya mau tanya buat tugas hari ini, boleh nggak, Pak? Apa itu? Kan ini kan Bapak ada judul sama dan lain-lain gitu. Ogi mau tanya yang bagian judul, formatnya terserah kami, Pak. Oke, oke. Sip, bagus. Ya, baik. Mari sama-sama kita lihat yang Ogi, ya. Sama lembar pengesahannya, Pak. Itu isinya gimana? Oke. Bentar, Pak buka di yang Ogi tadi. Eh, ya. Eh, kok muncul mana search ini? Bisa dilihat? Bisa lihat, ya. Bisa lihat, ya. Enak, Ogi. Ogi dijadikan sampel, tuh. Iya. Ya, jadi untuk judul, sehubungan dengan tugas hari ini. judul itu, judul itu, sebaiknya itu ada isu dan ada inovasi atau solusinya. Oke. Maksudnya apa sih, Pak? Kalian boleh menyebutkan inovasi dulu, boleh menyebutkan isu dulu. Ya. Misalnya, isu Ogi ini adalah, mana isunya tadi? Isunya ini, ya. Belum optimenya proses verifikasi atas kenengkapan inovasi SPC. Ini isu, ya. Oke. Kemudian penyelesaian Ogi ini, kan. Nah, penyediaan pembuatan formulir kendali. Nah, kalau Ogi mau menyebutkan isu dulu, maka judul Ogi adalah, bisa, optimalisasi proses verifikasi atas kelengkapan administrasi SPC melalui pemanfaatan formulir kendali dan kartu checklist di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi. Itu kalau Ogi menyebutkan isu dulu. Ogi boleh juga menyebutkan, ini dulu, solusi dulu. Tidak apa-apa. Maka, judulnya dibalik. Penyediaan atau manfaatan? Memanfaatkan formulir kendali dan kartu checklist verifikasi SPC untuk mengoptimalkan proses verifikasi administrasi SPC di BPKAD Kota Jambi. Nah, seperti itu Ogi. Gimana Ogi? Ada dua alternatifnya? Iya, Pak. Terus yang lagi tanya tuh terkait formatnya gitu loh, Pak. Oh, kalau formatnya, formatnya kemarin itu sudah Pak Bik, cuma belum sempat Pak share ke ini ya. Belum sempat Pak share ke grup ya. Karena belum selesai, belum selesai. Kemarin terkendala, terputus ya. Ya. Nanti formanya seperti ini. Canggitnya enggak? Kelihatan enggak share screennya? Belum, Pak. Belum, Yogi ya? Yang lain kelihatan belum share screennya? Belum, Pak. Belum semua ya? Ya, emang belum di share screen. Kan, Pak, belum klik share screen. Gimana malah kelihatan kalau belum share screennya? Oke. Pak tuh berusaha bikin kalian bahagia loh. Biar enggak tegak amat sih. Iya. Nah, ini kira-kira seperti ini. Tapi nanti insanglah nanti Pak kirimkan hari ini ya. Pagi ini Pak perbaiki dulu. Jadi akan seperti ini formatnya. Ini ada logo. Logonya logo Pempa Kingkau. Itu nama logo dari apa penyelenggara diklat. Kalian dari instansi berbeda-beda ya? Iya kan? Berbeda-beda kan? Ya, kalau gitu gini aja nanti. Kita rompas aja logonya. Di sini nanti ke sini. Pemkot Linggau. Di sininya Pemkot asal kalian. Logo dari pemerintah daerah asal kalian ya. Yang ini ya. Jadi misalnya kayak Ogi. Misalnya Ogi, Luki, siapa lagi? Ori, Ilham ya? Isan ya? Di sini logo Pemkot Linggau. Di sini logo Pemkot Jambi. Oke. Kemudian di judulnya buat kancangan aktualisasi. Kemudian pelatihan dasar calon pegawai negara sipil. Angkatan kalian angkatan delapan kan? Angkatan delapan tahun 2003 judul. Ini nggak usah lipat judul. Nggak usah lipat kata judul, nggak usah lagi langsung saja judul. Misalnya Kogi tadi misalnya pemanfaatan blablabla untuk mengoptimalkan atau optimalisasi blablabla apa tadi kan? Nah, kemudian disusun oleh nama. Nama kalian lengkap. Nama disusun lengkap dengan gulatnya. Nip-nya, jabatan, dan instansi. Ya. Oke. Kemudian ini judul dipakannya Pemerintah Kota Lubung Linggau Badan Ketua-Nurung Kepala Kepala Manusia tahun 2003. Nah. Kemudian ini lembar persetujuannya. Ini judul. Kopas saja dari yang lembar atas. Kemudian di sini disusun oleh dan nama kalian. Kemudian di sini di tempat kalimat disetujui sebagai bahan evaluasi seminar atau evaluasi rancang organisasi. Kalian seminar tanggal berapa? Tanggal 5 ya? Eh, tanggal 7 ya Luki ya? Seminarnya Luki ya? Ya, benar Pak. Tanggal 7. Pertemuan terakhir tanggal berapa? Tanggal 6 ya. Masih ada zoom kan tanggal 6 kan? Masih ada Pak. Ya. Di sini tanggal 6. Ya. 6 Juni 2023. Cukup 2 saja. Mentor kemudian coach. Ya. Mentor kemudian coach. Nah, ini mentornya terus lengkap. Coachnya juga dipenang. Ini mentor juga. Seperti ini ya. Sudah untuk coach tidak usah ditanya lagi. Sudah coach tulis di sini. Oke. Kemudian ini nanti ada di sini seminar berita acara. Dan ini jangan ditandatangani dulu. Ini nanti ditandatangani setelah selesai kalian seminar. Ya. Ya. Jadi ini pada hari ini hari apa itu tanggal 7 itu lebih? Halo? Tanggal 7 hari apa ya? hari Rabu, Pak. Oh, Rabu ya. Hari Rabu, Pak. Ya. Maka di sini dibuat hari Rabu. Oke. Rabu. Ya. Oke. Mereka ini sama seperti tadi. Ya. Ini diindikan dulu. Ya. Seperti ini. Kemudian telah telah diseminarkan secara danding melalui Zoom meeting dalam epolasi dan eksersasi ya. Kemudian di bawahnya telah mendapat pengujian komentar masukan saran dari penguji mentor dan coach sebagai moderator. Nanti pas seperti ini nakut serta penguji kita Pak Deni ya. penguji kita Pak Deni. Kalian sudah bisa baca di LMS kan. Di LMS kan ada nama penguji kan. Penguji kita namanya Pak Deni. Ini ada datanya. Oke. Mentor. Ini lembar persetujuan. Ya. Oke. Yang sisanya belum selesai. Di bawahnya itu ada lagi sebenarnya tapi belum selesai. Nanti yang ketiga itu nanti Pak kirim saja. Yang tiga tadi apa? Halaman judul, halaman lembar persetujuan dengan lembar berita acara nanti Pak kirim saja. Pak kirim ke Zoom ya di via WA. Nah ini. Ya. Belum selesai ini kata pengantar. Ini contoh lembar terisi juga belum selesai. Ini ya. Oke. Dapet gambar. Ya. Eh kalian ada manfaat ya? Yang ngobitri lupa saya ada manfaatnya kayak yang C gitu. Gak ada Pak. Tugas kemarin Bapak gak bikin kemanfaat. Iya sih. Gak ada lah. Tujua latar belakang tujua cuma ruang lingkup ya? Gak ada manfaat ya? Gak apa-apa gak sih? Atau aku lupakan ya manfaatnya ada sih seharusnya. Ini tugas hari ke 17 hari ini. manfaat ya? Tampakan saja manfaat ya? Coba lihat dulu ya. Oh disininya gak ada. Maksudnya ada. Iya. Oke. Jadi ada perubahan untuk bab satu tadi tambah manfaat. Jadi tujuan manfaat. Manfaat itu bagi tiga. Manfaat bagi peserta, manfaat bagi organisasi, dan manfaat bagi masyarakat. Ya. Oke. Kalau kalian berhubungan langsung dengan masyarakat. Kalau si Ogi kan enggak kan? Ogi cukup belajar manfaat bagi peserta dan manfaat bagi organisasi. Nah tapi kalau Ilham, itu kayaknya ada hubungannya pemasyarakat Ilham ya? Pendataan itu kan ada hubungannya kan? Masyarakat pengguna jalan kan? Ya. Jadi nanti Ilham tambah manfaat bagi masyarakat. Kalau Luki, ada juga manfaat bagi masyarakat. Masyarakat Luki adalah para PNS yang ada di pemerintah Kota Jambi. Nah gitu. Ya. Oke. Ada perubahan. Kemudian nanti baru cukup tiga saja bab empatnya nilai sorry, jadwal. Jadwal itu nanti langsung masuk aja ke bab tiga. Di poin terakhir. Ya. Oke. Baik. Masih ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Kalau tidak ada, kita tutup dulu. Kita akhir dulu sesi virtual classroom kita. Kita akan melakukan zoom lagi. Kalian nanti masuk ke main room dulu. Mungkin ada pengarahan dari Panitia. nanti setelah itu kita kontak lagi ke ini. Kita langsung masuk ke tetap kita pembihungan seperti ini. Jadi itu sifatnya siapa yang mau mengajukan silahkan Pak tunggu hari ini di zoom. Ya. Kayaknya untuk yang kedua ini kenapa terjadi dengan Ori? Mungkin Ori dulu nanti ya. Ya. Nanti setelah Ori nanti silahkan siapa yang mau menunjukkan. Ya. Oke. siapa yang mau menunjukkan. Silahkan. Oke. Tidak ada pertanyaan? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, Pak Rasa cukup dulu pertemuan kita di virtual classroom yang ketiga di agenda keempat ini. Berbicara tentang pembimbingan RA, pembimbingan calonkisasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya minta maaf jika saya ada beberapa kesalahan. Ya. Ada beberapa kesalahan mungkin. Mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan kata. Ya. Selama proses pembelajaran kita di virtual classroom ini. Ya. Terima kasih. Kita tetap konsultasi. Kalian tetap konsultasi melalui Zoom atau melalui media-media. Ya. Terima kasih. Saya hiri dengan ucapan bila taufik wal-hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pak izin meninggalkan room ya. Nanti kita... Pak juga mau masuk ke main room dulu. Nanti mau. terima kasih. Tidak. 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 Terima kasih.